Pemirsa seorang pemotor yang tewas di selokan mengegarkan warga Jalan Helvetia Raya Medan Sumatera Utara. Korban diduga berkendara dalam kondisi mabuk hingga hilang kendali dan terjun ke saluran air. Warga di Jalan Helvetia Raya Medan Sumatera Utara digegarkan dengan pengendara motor yang tewas di dalam selokan. Warga yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi korban ke bahu jalan. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi luka parah di kepala dan patah tangan. Sementara motor korban yang juga tercebur kondisinya rinseng. Hasil pemeriksaan, korban diketahui bernama Fausuki Gulo, warga Jalan Punak Kecamatan Medan Petisah. Menurut warga, korban pertama kali ditemukan pengguna jalan yang melintas. Korban diduga berkendara dalam kondisi mabuk hingga hilang kendali dan terjatuh ke dalam saluran air. Benturan keras di bagian kepala menyebabkan korban tewas seketika. Pada datang saya tengok rame ya, saya lihat sendiri ya, ada mayan sama mereka jatuh gitu. Saya sudah itu datang ke kondisi, saya tolong jangkut banyaknya ke atas. Juga sementara dia masuk baratnya, kami informasinya belum tahu. Yang jelas dari keterangan warga sampai TKP sudah meninggal dunia dalam pendidikannya. Guna kepentingan visum, jasad korban dibawa ke rumah sakit Bina Kasimedan. Sementara barang bukti sepeda motor korban diamankan di Maposek, Medan Helvetia. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapahara Hab, INews, Melaporkan.